Halo guys kembali lagi channel A6 plays di kesempatan kali ini aku akan mereview mobil lagi dan untuk mobil satu ini tuh cukup underrated ya karena harganya murah top speednya lumayan kenceng guys untuk mobilnya jadinya sedan mobil apa yang akan aku review kalian langsung saksikan aja videonya sampai akhir dan seperti biasa buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di tekan terlebih dahulu tombol like dan subscribe nya ya seperti ini untuk berkembang lebih besar lagi terima kasih seperti aku bilang di awal guys mobil ini harganya cukup murah dia tuh hanya satu m tapi performanya ini mirip-mirip dengan supercar guys bahkan bisa disandikan dengan supercar mobil Apakah ini ya kita lihat saja di sini ini guys untuk mobilnya ini adalah Mercy CLS 63 ya Terima kasih telah menonton! Oke disini aku akan langsung review aja ya dari segi eksterior terlebih dahulu kita masuk ke mobilnya Oke guys kita coba review dari segi eksterior ya kita mulai dari bagian depan terlebih dahulu untuk bagian depannya seperti ini guys mobilnya cukup calm ya enggak seperti mobil-mobil high-performance yang lain kita lihat dari bempernya disini bempernya standarnya mirip-mirip bersama Mercy biasa terus juga disininya ada aksen hitam guys di bagian bawahnya setelah itu kita lihat dari segi perlampuan disini ada poglem guys yang menariknya kalian bisa mengaktifkan poglem ini dengan tekan tombol J ya kalau misalnya kalian di visi atau laptop kalau di habda ke sini kurang tahu kayaknya kita belum support guys setelah itu untuk lampu disini kita coba dim ya mobil ini ada dimnya ya untuk dimanya ini berada di bagian bawah sini setelah itu untuk lampu dekatnya berada di atas sini guys dan untuk lampu jauhnya dia bakal menyala atas bawah seperti ini setelah itu juga ini kayaknya semacam DRL ya ini yang banyak kayak huruf pu ini guys kita coba lihat lampu sennya Nah untuk lampu sennya juga disini bintik-bintik guys LED ya ini bagus sekali terus juga di samping sini di spion udah ada lampu sen juga dan ya untuk bagian depannya cukup simpel ya emblemnya besar sekali guys huruf M kita coba dari bagian samping disini standar ya ini empat pintu sedan mewah tapi performanya bagus guys Nah ini untuk kalipernya ini besar sekali ya sama disbreknya ini udah pakai BBK bawaan AMG nya ini untuk pelknya juga sama guys ini bawaan AMG nya ya khas AMG itu palang lima seperti ini setelah itu disini defender depannya ini ada emblem guys ini emblemnya VX biturbo nanti kita akan ulas mesinnya ya pas tes aserasi dan top speed lanjut ini di bagian belakang sini nah ini untuk lampu sen bagian belakang berada di bagian dalam sini guys dibentuknya kayak ini ya kayak logo ROG nya SS dia kan model mata kayak gini ya guys lanjut untuk lampu remnya dia berada di luar guys nih di luarnya lampu sen setelah itu untuk lampu mundurnya nah seperti ini pada bagian tengah ya ini cukup terang sekali guys untuk lampu mundurnya selain utuh di sini juga ada terbak stop lamp guys di bagian bawah kaca ya biasanya kan di atas sini guys kalau terbak stop lamp tapi dia di bagian bawah sini terus juga disini ada ducktail guys dan lanjut ini bagian bawah ada mata kucing terus juga ada diffuser serta ada empat buah ini ya mapler atau knalpot yang cukup besar guys ini bentuknya kotak guys untuk maplernya Oke kalau dari segi eksternya segitu aja guys kita akan coba ya review suara dari mobil ini guys ya untuk suaranya kurang lebih seperti itu ya guys itu ciri khas mobil V8 itu suaranya merdu guys kayak mesin LS dari Corvette kan model-modelnya kayak gini guys untuk suaranya kalian bisa beli mobil ini di dealer BSD ya menggunakan game pas Luxury dan untuk mobil ini sendiri harganya cukup murah yaitu 1,13 m ya 1 miliar 130 juta aja oke di sini aku akan lanjut aja cek untuk aksesoris yang bisa dipakai di mobil ini let's go kita mulai dari delete limiter dulu guys mobil ini udah aku upgrade ya untuk horsepower nya ke level 3 dia ada di sekitar setengah sampai tiga seperempat guys ya kita coba delete limiter lanjut kita ke Chrome Oke kita mulai ke Chrome kita coba disable ya Nah untuk disable untuk emblemnya bakal jadi hitam seperti ini guys terus juga untuk lampu fogline nya dia bakal hitam juga setelah itu untuk emblem-emblemnya Nah seperti ini ternyakan Chrome ya untuk VXB turbo dia bakal jadi hitam gini terus juga untuk yang Chrome di sekeliling kaca ini guys dia bakal hitam juga terus di bagian belakang Nah untuk emblem-emblemnya ini bakal hitam ya kalau mau beli warna putih sih cocok banget guys harus didelat Chrome kayak gini ya Oke lanjut untuk prone bumper disini enggak ada untuk roof ada tiga guys yang pertama itu ini ya ada rupok lanjut ada sepeda dan yang terakhir ini ada rupel aja untuk rear bumper ini ada tiga juga yang pertama itu ada ducktail seperti ini ini keren banget sih aku akan pakai ducktail kali ini guys dan untuk yang kedua itu ada semacam wingnya wingnya cukup besar setelah itu lanjut disini ada semacam gendongan sepeda guys dan untuk offset ini standar ya kayak yang bertandar untuk backfire mobil ini tidak memiliki backfire Oke disini aku akan apply dulu guys untuk modifikasinya dan mari kita lanjut ke pengerasaan berikutnya Oke masuk ke persen yang pertama kita tes radius putarnya dulu ya di depan sini seperti biasa guys 20 km per jam aja iya untuk radius putarnya lumayan ya lumayan kecil gitu kalian bisa lihat disini untuk dimensinya cukup panjang dan lebar guys tadi 4,5 lajur cukup kecil untuk mobil ini lanjut aja kita tes outputnya guys Oke guys kita langsung nyemplung aja dan ya baru juga mulai udah nyangkut guys kita coba yang output sebelahnya ya Oke kita langsung meluncur dan ya lancar guys kalau yang didangkal sini Oke ternyata bisa guys dioproad bsd yang dangkal ini ya kita akan lanjut aja guys keempatan berikutnya kita pergi ke puncak Oke guys lanjut tes handling ya kita coba handlingnya apakah enak atau tidak nih mobil ini Oke untuk handlingnya ini lumayan guys mobilnya tuh ngegrip dan beloknya lumayan enak gitu agak licin sedikit sih dan ini handlingnya mirip-mirip dengan GTR R35 Oke oke Mari kita lanjut ke persen berikutnya guys kita coba tes tanjak ya Mari kita mulai 123 dan mobilnya nggak ada kendala guys mesinnya VX biturbo gitu lanjut aja kita tes output yang di puncak sini ya Oke kita langsung gaskan aja guys kemudian bisa ya ini aku tadi udah ambil ancang-ancang yang lumayan jauh gitu ya tapi apa daya guys mobil ini cukup pendek alhasil nggak bisa oproad ya Oke nyangkut dioproad puncak ini Oke disini aku akan lanjut aja guys kemerasan yang paling ditunggu-tunggu yaitu tes akselasi dan top speed Oke guys masuk kemerasan terakhir yang paling ditunggu-tunggu nih akselasi dan top speed Oke disini aku akan bahas dulu ya spesifikasi singkat dari mobil ini 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 adalah Dorot 13 Mercy CLS 63 AMG dan untuk mobil ini bahan bakarnya minimal per tabu ya guys pertama turbo untuk mesinnya ini 5500cc VX DOHC dan biturbo guys untuk siternya 4 duduk ya untuk tipenya ini mobilnya sedan guys ada empat pintu dan untuk mobil ini aku udah sempet coba guys untuk top speednya ya pasti upgrade ke level 3 ya itu tuh 350 km per jam kalian bisa cek clipnya disini guys nah itu dia guys untuk clip level tiga nya disini aku akan coba tes ya setelah dilet meter jadi berapa gitu top speednya apakah sama atau jauh lebih tinggi guys Mari kita cari tahu bersama-sama 5123 ya untuk angkatan awal ini lumayan kencang ya 0-100 nya sudah 250 km per jam dan masih naik apakah mobil ini jauh lebih kencang daripada level 3 ya 350 guys dan ya masih bisa lebih guys 360 370 guys kita coba coba cari tahu bersama-sama ya berapa untuk top speed asli dari mobil ini guys setelah diletri meter Pak Aduh tadi 90 malah standing mobilnya waduh 392 393 atau 396 guys 397 38 apakah tembus 400 Oke ternyata di sekitar 398 ya guys ini cukup kencang ya untuk mobil 1M gitu Apakah ada mobil 1M lain yang jauh lebih kencang dari mobil ini silahkan kalian tulis di kolom komentar ya kalau kalian punya dan kalian tahu Oke disini aku akan lanjut aja ke kesimpulan dari mobil satu ini Oke guys masuk kesimpulan dari mobil satu ini ya ya seperti yang bisa kalian lihat tadi guys untuk mobil ini harganya cukup murah ya kalian bisa beli mobil ini di dealer BSD pakai game pas Luxury harganya cuma 1 miliar 130 juta aja dan kita ulas dari kelebihan mobil ini untuk fiturnya cukup lengkap ya kalian bisa cek pas di awal video itu ada programnya di bawah terus juga untuk harganya mobilnya cukup murah guys dan untuk speednya atau performanya ini cukup bagus ya bahkan sangat bagus guys ini setara dengan supercar bahkan lebih kencang dari beberapa supercar yang pernah aku coba dan kalau dari segi kekurangan mobil ini aku sendiri belum menemukan kekurangannya ya ya mungkin kurangannya apa ya mungkin mobilnya modelnya model sedan ya kalau misalnya mobilnya model-model coupe atau model supercar gitu bakal lebih oke sih guys dipakai nongkrong dan ya itu dia guys untuk kelebihan dari mobil satu ini kekurangannya enggak ada sih kalau dari segi aku apakah mobil ini worth it untuk dibeli ya sangat worth it guys terutama buat kalian yang budgetnya terbatas untuk beli mobil mobil ini bisa jadi pilihan utama untuk kalian Oke guys mungkin segitu dulu ya untuk video yang bisa kebawakan dan untuk video kali ini lumayan berkesan guys dan itu aja videonya buat yang belum subscribe seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya aku 6 pamit dan sampai jumpa di video video berikutnya bye bye